Per meter square, jadi kalau kita melihatnya apartemen itu bukan absolute nomina rupiahnya, 2 miliar, 3 miliar, kita mesti tanya per meter square-nya berapa Sehingga sekarang dengan mahalnya harga tanah, rumah itu didesain tanahnya kecil-kecil saja 40 meter, 50 meter Hai Sobat Rumah A21, welcome back to Youtube channel Rumah A21 Nah kali ini balik lagi ke acara Intip, informasi dan tips membeli properti Nah disamping saya udah ada Brodeye, yang keren banget, pinter banget, pokoknya gak ada duanya Nah Bro, apa kabarnya nih ngomong-ngomong, sehat-sehat terus ya Salam properti, Bro pengen tau dong, ini apa sih artinya salam properti Salam properti ini kalau dilihat ya Sobat Rumah A21, ini kan kayak gambar rumah Rumah ya, rumah, ini dua, ini satu, jadi salam properti kita sekarang Roma A21 Oh identiknya, ini ada simbol dari Roma A21 Spesialis properti untuk first buyer First buyer, ya keren nih Gimana apa topiknya Hari ini aku pengen bahas nih Bro, kan untuk generasi millennial nih kita berpindah ya Kan harga tanah udah mahal, harga rumah udah pasti mahal dan gak terjangkau lah gitu Menurut Bro gimana dong untuk generasi millennial ini Iya, jadi selalu first buyer di perkotaan, saya ngomong kota besar ya, kita gak ngomong Jakarta terutama Itu first buyer itu mestinya beli pertama itu apartemen Ya kan, nah apartemen itu sebenarnya saat ini bisa yang termurah itu harga masih ada di 20-25 juta meter square Per meter square, jadi kalau kita ngeliat apartemen itu bukan absolute nominal rupiahnya 2 miliar, 3 miliar, kita mesti tanya per meter square nya berapa Ya ada yang 25 ke bawah, ada 25 sampai 35, 35 sampai 45 Nah itu mencerminkan dia kelas daripada apartemen Kelas yang first buyer biasanya kelas yang 25 juta per meter square ya, di bawah Jadi kalau misalkan luas studionya 25, ya kalau dia dengan harga 25, masih di bawah 700-500 juta Ya kan masih masih oke, jadi kalau luasnya 25, ada yang 22, 25 studio, ya harga 20 juta kan 500 Itu masih ada, 500 sampai 750 itu masih kejangkau Ya kan, untuk milenial tadi membeli properti Jadi kalau untuk milenial itu baiknya beli di bawah 25 juta per meter square nya ya bro Nah tapi kan ini harga 25 juta per meter ini untuk apartemen Gimana kalau misalnya generasi milenial yang gak mau beli apartemen bro Ya, dia maunya rumah Ya, kayak saya Rumah, jadi ada banyak pandangan di samping juga Biasanya dari orang tua dan itu ngajarnya jangan apartemen, rumah Kalaupun beli rumah itu, pastiin itu di jalur-jalur yang istilahnya transit oriented development Jadi yang jalur angkutan masal, yang LRT, MRT yang dekat dengan jalur-jalur tol Jadi supaya nanti ke tempat kerja di kota itu dia gak terlalu jauh Enggak, bukan gak terlalu jauh, gak terlalu lama Karena konsep ke depan itu Kita itu tidak melihat jauh dekat Waktu tempoh Dari rumah Ke kantor atau ke Jakarta Itu berapa lama Kayak kemarin kita ada sesi Ada satu kawasan perumahan Yang misalkan Adi City Sentul Itu kan kilometer nol Jadi kalau dia pakai kendaraan Dia bisa akses tol Tapi disitu ada akses LRT Nah itu dia bangun tidur Naik LRT 20 menit Sampai ya Sampai Tinggal ngesot lah ya kan Ya, nanti di daerah BSD juga seperti itu Tangerang juga akan ada MRT Ya akan dibangun Dia akan cepat Jadi nanti praktis sebenarnya Jarak itu tidak diukur dari jauh dekatnya Berapa lama waktu tempoh Mungkin orang yang tinggal di kawasan-kawasan ini Dengan yang di pinggiran Jakarta Cepetan mereka Yang sampai kantor ya Para pengembang itu menangkap Kondisi ini Ya Tentu faktor harga menjadi pertimbangan Sehingga sekarang Dengan mahalnya harga tanah Itu rumah itu didesain Tanahnya kecil-kecil 40 meter 50 meter Bangunannya juga Sekelas gitu Kan dia tetap pengen Rumah Pengen rumah kan Nah, tapi yang Yang apa Yang trennya sekarang Tanahnya kecil Bangunannya mungkin 40 sampai 60 Bahkan beberapa Udah mulai sampai 70 Dia bisa 3 lantai Atau 2 lantai Tapi Lantainya itu Apa namanya Mezamin Atau lock gitu Mezani Jadi dia bisa Supaya gak keliatan kecil Dan biasanya Konsep-konsep Yang ditawarkan pengembang Dengan Untuk milenial ini Adalah konsep-konsep Yang dia jual Full furnish Karena kalau Furniternya dia beli Bisa gak Gak sinkron Dengan Rumahnya Desainnya Pemuntung kan dong bro Ya Rata-rata Dijualnya Full furnish Jadi furniternya Menyesuaikan Dengan Struktur Atau Kondisi bangunannya Keren Itu tren apa bro Namanya bro Nah Beberapa pengembang Menamakan Sebenarnya itu Apartemen Apartemen Di rumah Jadi gimana sih Ada istilahnya Ada flat house Ada apart house Gitu loh Ya tadi Karena si Generasi Belenia Atau jenisnya Tuh Ngeyel Pengen Pengen Apartment Desainnya Tapi tetap Di tanah Gitu Ya Makanya ya apartemen Tapi Kenapa dibikin Namanya apart house Sama flat house Gitu karena Dia sertifikatnya Bener-bener Ada tanah Sertifikat tanah Hak milik ya No no Kalau apartemen kan Sertifikatnya kan Atas nama bersama Oh gitu Sertifikat ini bersama Dia cuman Dapat Copy sertifikat Turunan sertifikat Yang serata Titlenya Jadi dia unit-unitnya Oh unit-unitnya Padahal sebenarnya itu Tuh gak isu Gak isu Gitu loh Jadi Toh sekarang Sebenarnya Kalau tinggal di apartemen Yang sesi Sebelumnya Kita bicara Konsepnya Life Work Play Dan Unmoney Harusnya sih Tinggal di apartemen Itu ya Nyaman-nyaman aja Mungkin ini perlu Waktu lah Nanti di dalam Perjalanan Waktu Dari dia siap Huni serah terima Sampai dia Dini 70-80% Juga perlu 3-5 tahun Jadi hampir praktis 10 tahun Apartemen itu Baru Baru rame Jadi inget Tambrin situ itu Dulu kan sepi Sekarang Rame banget Kembang pun juga Mengerti maunya Generasi selanjutnya Makanya di dalam sesi ini Gen set yang memasukin Dunia kerja Itu jangan khawatir Beli apartemen aja Gak masalah Gak masalah Ya karena beli rumah Udah terlalu mahal Iya benar Tapi kan ada apart house juga Keren Kalau mau beli rumah Ya sama juga Sebenarnya Apartemen kecil Gitu loh Tapi tadi kan Pertanyaannya adalah Perumahan yang Menyediakan tadi Yang terjangkau tadi Memenuhi konsep itu Enggak Gitu loh Life Work Atau hiburannya ada gak Lifestylenya ada gak Kalau yang di beberapa Titik yang saya lihat itu Apart house Maupun Flat house itu Dia penyangganya Pusat bisnis Oh oke Penyangga untuk Orang-orang yang kerja di Kawasan CPD-CPD Berarti Generasi Zen Z Yang pengen punya Flat house Juga bisa Nyari ke Rumah 21 Gak sih bro Ada Tempatnya Para generasi Digital Aplikasi Rumah 21 Keren loh Jadi rumah 21 itu Pakai tagline Cari rumah Rumah 21 Rumah baru Rumah 21 Juga Keren loh rumah 21 Itu anak muda Banget Nah buat sobat Rumah 21 Untuk generasi Millenial dan Gen Z Untuk kalian yang Membeli apartemen Belilah apartemen Yang Menggunakan Konsep Mixed Use Development Ya kan bro Yang mana Di sana Kalian bisa Bekerja Bisa tinggal Dan juga Kalian bisa Bermain Dan juga Bisa mencari Uang Untuk kalian Yang tidak Mau membeli Apartemen Kalian bisa Punya Alternatif Pilihan Untuk Membeli Rumah Dengan Trend Apart House Atau Flat House Ya kan bro Ya karena Angkanya Masih terjangkau Masih terjangkau Mereka ini Biasanya Flat House Apart House Itu juga Dibangun Di kawasan Kawasan Yang Distrik Bisnis Dia Penyangganya Oh gitu Ya kan Makasih bro D.Y. Buat hari ini Buat sobat Rumah 21 Jangan lupa Like Comment Dan juga Subscribe Channel Room A21 Dan juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Selalu Terupdate Terupdate Tentang Berita seputar Properti Salam Properti Reno Roma 21